Kejaksaan Negeri Sanggau menghentikan penuntutan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Juanda Eko Pranata terhadap korban Gusti Arman yang merupakan Raja Sanggau yang terjadi pada 16 Desember 2021 lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Tengku Firdaus mengatakan proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung tentang pelaksanaan penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian dengan asas keadilan restoratif. Tengku Firdaus mengatakan pada tanggal 14 Februari 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau bersama jajaran dan ibu tersangka mengunjungi keraton surya negara yang merupakan tempat kediaman korban untuk melakukan upaya perdamaian. Upaya perdamaian tersebut berhasil dilaksanakan dan dicapai kesepakatan antara korban dan tersangka untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke pengadilan. Tak hanya memaafkan tersangka, Gusti Arman juga memberikan tali asih berupa baju koko untuk beribadah dan tanjak kepada Juanda Eko Pranata dengan harapan ia bisa berubah dan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana yang dilakukannya adalah tindak pidana pengadilan terhadap korban pangeran. Pangeran sebagai korban juga sebagai pemerintah masyarakat dan ini jadi hal menarik. Pendekatan pertama kali ya pangerannya, saya ketemu pangeran secara informal, kami main, kami sampaikan niat baik, pangeran juga menyambut baik karena memang apa yang disampaikan beliau tadi bahwa dia tidak ada niat untuk membenjarakan. Perkara penganiayaan yang dilakukan Juanda Eko ini berlangsung pada Desember 2021 lalu. Kala itu pelaku baru saja usai mengisap lem, kemudian menghampiri korban yakni Gusti Arman yang sedang beristirahat, kemudian melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan ke arah korban. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardus Pontipi memberi tekan.